Intro Gimana mau bantu saya? Ayo! Ya, Mak Lina, gue ini saya yang pertama akan membuat yaitu nasi kuning. Ini bahan-bahannya sudah saya bawa di sini semua. Kalau membuat nasi kuning ini tidak sekedar matang dan berwarna kuning ya. Tapi rasanya harus kita betul-betul cermati. Sekarang saya akan masukkan dulu ya sahabat di rumah, yaitu minyak goreng. Tiga sendok makan ya, kita masukkan. Ini tiga sendok makan dulu minyak goreng. Apinya saya nyalakan. Eh kamu juga yang tumis. Saya kalau menyimpan daun jeruk sama serai itu berada di dalam lemari es seperti ini. Iya, saya juga. Di dalam freezer. Kamu juga ya? Karena dengan adanya kita menyimpan di dalam freezer seperti ini, ini bisa tahan sampai dua bulan. Nah ini supaya tidak rusak, kalau habis beli langsung masukkan ini ke dalam freezer. Ini serainya kita butuhkan adalah dua batang serai. Daun jeruknya enam lembar ya. Enam lembar. Oke. Ini saya hitung. Ini saya hitung satu gini, ini dua. Oke. Sudah panas ya? Iya. Ayo boleh dimasukkan. Iya. Nah ini diaduk-aduk. Nah ini kesulitannya sebetulnya untuk buat nasi kuning adalah di sini. Nah ini supaya jaga dia supaya tidak apa, rusak kuningnya. Ini kan menggunakan santan kebetulan ya. Jadi kita ini sudah kuning sudah bagus, ini sudah pasti guri. Masukkan santan sedikit supaya dia tidak hangus ya. Nah baru kita masukkan, ini ada daun jeruknya masuk. Ya. Pandannya dua lembar juga. Masuk. Saya kalau serai, saya lebih suka dibelah dulu seperti ini. Tuh. Ya warna ungunya ada. Nah ini kita masukkan. Kita tumis sebentar. Santan yang kita butuhkan ya sahabat di rumah adalah 1.200 ml santan sedang kentalnya. Nah ini kita harus sabar-sabar nih. Kenapa? Apinya harus kecil. Kenapa harus kecil? Supaya aroma daun-daunannya keluar. Saya akan masukkan yaitu 2,5 sendok teh garam. Ini sekarang yang menentukan warna itu cantik atau tidak penggunaan dari kunyitnya. Menggunakan yaitu desaku kunyit bubuk ya. Ini yang terbuat dari 100% kunyit asli ya. Ini kita hanya perlukan disini adalah hanya 2 sendok teh ya. Kepastian warnanya akan mendapatkan yang terbaik. Kemudian tangan kita tidak kotor lagi. Ini sekarang tinggal kita tunggu sampai dia mendidih. Eh ini udah mendidih loh. Wah bagus banget kuningnya sahabat. Iya bagus. Ini kalau diaduk ya. Kalau dia kena panas ini kuningnya semakin cantik. Cantik ya. Karena partikelnya itu larut dan mengembang. Dia menjadikan cantik sekali. Oke ini udah bagus. Kita masukkan berasnya yang sudah kita cuci tadi. Nah ini berasnya 1 kilo ya. Yang sudah dicuci ya. Nah itu diaduk-aduk sampai dia meresap dengan santannya. Setelah masukkan berasnya berapa lama? Ini sampai terserap santannya. Ini masih tunggu dulu sampai dia betul-betul menyerap dengan baik. Nah ini Lina ini sebentar lagi dia akan mengering. Ini kompornya harus betul-betul kecil ya. Dan apa namanya? Maaf ini saya bantu. Ini dia sudah tidak terlalu banyak diaduk. Aduk ya, nanti terlalu banyak yang patah-patah. Nah ini sudah mengering ya, sudah bagus. Ini kita matikan. Nah ini yang disebut dengan aronan ya. Ini kita bisa letakkan sebentar. Ini saya pindahkan kukusannya sebentar. Kita masukkan ini. Ini yang ada serai-serenya. Saya taruh paling bawah dulu. Supaya nanti dia kena panas tinggi. Ini aromanya masih banyak. Iya, aromanya masih banyak. Ini sudah cukup. Begitu kita tutup. Banyak uapnya. Ini apinya sedang. Ini 40 sampai 45 menit. Dari sekarang dia sudah matang. Nah ini sekarang sudah 45 menit. Ke halang kaca saja sudah cantik warnanya ya. Tapi ini bisa, kalau dibuka bisa lebih bagus lagi. Saya yang buka saja. Coba dah. Satu, dua, tiga. Wow, warna cantik sekali. Nah ini sudah bisa dimatikan. Sebentar. Ini juga arom banget. Kita angkat sekarang. Nah ini siap untuk kita sajikan. Nah aku ambil tempatnya ya. Ini sahabat di rumah sudah bisa lihat ya. Ini mau kita buat bisnis makanan. Buat sarapan nasi kuning juga boleh. Buat nasi dos kuning juga boleh. Nah ini sudah selesai. Pasti pengen coba. Oke. Ini cobanya nasi kuningnya dulu loh ya. Cobain. Ya, nasi kuningnya setiap dulu. Ayo dulu loh. Ayo dulu. Gimana? Rasanya gurih banget. Enak ya? Aromanya juga wangi. Sukses ya berarti. Jangan tinggal kita hias ya. Saya makan lagi ya. Ya, monggo. Itu belum ada lautnya ya. Sudah enak ya. Oke. Baru touch sedikit dengan merah. Nah, sahabat sudah selesai. Nasi kuning harum gurinya. Mudah membuatnya dan sangat-sangat enak untuk dicoba dimakan ataupun untuk berbisnis makanan. Oh ya, sahabat. Jangan kemana-mana. Saya masih punya dua lagi pendamping nasi kuning. Tetaplah di Rudy dan Sahabat. Kita taruh di sini yuk.